Kalau yang hak angket, Kak. Isu digulirkannya hak angket yang sempat memanas usai pemutahan suara Pilpres 2024 hingga kini belum menemui titik terang. Politisi PAN, Viva Yoga pun menyebut bahwa hak angket pemilu 2024 sudah tutup buku di DPR Republik Indonesia. Viva Yoga maulah dimenyebut wacana hak angket sudah selesai alias tidak jadi. Bukan tanpa sebab, kata Viva Yoga dengan tidak dibahasnya hak angket pada rapat paripurna DPR RI ke-15 menjadi tanda bahwa hak angket sudah tutup buku. Apalagi kata Viva sejak awal dirinya sudah memprediksi hak angket tidak akan terwujud di DPR. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada instruksi apapun dari PDIP mengenai hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Padahal capres nomor urutiga Ganjar Pranowo pula yang mengusulkan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terkait kecurangan pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Kalau yang akhir, Kak. Kita kan sempat menyeretnya di awal masa sidang ini. Mbak tadi mungkin belum dijelaskan Mbak soal pertemuannya buka bersama yang Mbak ikuti di rumah Pak Rosan Apakah itu bagian dari rekonsiliasi yang dibangun oleh PD Perjuangan dengan kubu Prabowo-Gibran bagi Mbak? Ini kan bulannya adon, bulan untuk selalu bisa bersilaturahmi Dalam tangka bulan ramadhan bersilaturahmi, apalagi banyak sekali acaranya itu acara Tadahusan, acaranya pacar hata nantukan, acaranya bukan hanya sekedar makan-makan bersilaturahmi saja Jadi sebagai sahabat, sebagai teman bersilaturahmi itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tidak dilakukan apalagi di bulan ramadhan Insya Allah selalu akan dilakukan selalu rapi dengan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Energia Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton anya